Intro Daging kambing dan timur tengah, ya guys, keduanya emang ada kaitannya dalam dunia perkulineran. Hahaha Gak perulah jauh-jauh ke timur tengah beneran guys. Cukup ke Bandung aja, caket alias deket. Memasuki restoran, nuansa timur tengah udah kerasa, baik dekornya maupun suasananya. Tau gak sih, restoran ini merupakan tempat makan timur tengah yang pertama di kota Bandung guys. Bahkan di Jawa Barat, yang diresmikan pada November 2011. Jadi sebenernya kalau dalam mengolah kambing, yang bener itu sebenernya seperti apa sih? Yang pertama, daging kambing itu yang nutrisinya banyak bisa dikatakan dagingnya. yang enak, nutrisinya lengkap, itu umurnya mulai dari 3 sampai 5 bulan. Oh, umur dari kambingnya antara 3 sampai 5 bulan. Yang kedua, jerohannya jangan dimakan. Ini penting nih, banyak orang yang kadang-kadang gelatak gitu ya, semua dimakan. Jerohannya kayaknya jangan dimakan. Jangan dimakan, dagingnya. Yang ketiga, hindari minyak dan kelapa. Terus gimana pengolahannya kalau misalnya gak pakai minyak dan kelapa? Baik, kita rebus. Biasanya direbus, jangan digoreng, dipanggang jadi sate gitu ya. Jadi sop kambing, nah itu lebih, apa namanya, kasiatnya lebih keluar. Oke. Untuk 100 gram daging kambing, itu mengandung kurang lebih sekitar 50 miligram protein yang pertama. Oke. Kedua, dalam 100 gram daging kambing, itu kurang lebih sekitar 75 miligram kolesterol. Sedangkan sapi, itu bisa sampai 90 miligram kolesterol. Oke, jadi ini mematahkan mitos yang bilang kalau jangan makan kambing, karena bisa kolesterol nantinya. Ya kalau misalnya digepinnya sama sapi, sama jepung, sebenarnya ya. Betul, betul. Nah, secara teori, gampang ya. Saatnya praktek. Cara mengolahnya sangat sederhana. Hanya membutuhkan teknik, agar bau kambingnya tidak menyengat alias prengus. Pertama, rebus daging selama satu jam. Tunggu hingga uapnya habis. Karena di tahapan inilah, aroma kambingnya terproses keluar. Jika sudah, tiriskan dengan cara diambil satu persatu. Ini agar dagingnya nggak terseram air rebusan yang bau. Untuk mendapatkan sensasi rasa lain, daging bisa juga dibakar. Tentunya dengan bumbu marinasi. Dibakarnya sebentar aja. Hanya 5 menit, karena pada dasarnya daging sudah matang pasnya direbus. Triknya, api nggak boleh muncul dan menyentuh daging. Agar matangnya nggak di satu bagian aja. Yang dibutuhkan adalah panasnya, untuk mematangkan secara sempurna hingga bagian dalam. Di sini, cara masak kambing hanya ada dua aja. Rebus dan bakar. Karena yang selama ini menimbulkan penyakit adalah jika dagingnya digoreng. Apalagi kalau ditambah santan. Terus santannya diangget-anggetin terus. Hahaha. Bahaya guys, bisa jadi lemak trans. Selain kambing, yang menjadi ciri khas makanan Timur Tengah adalah nasinya. Yang digunakan di sini adalah basmati. Ini adalah beras khusus dengan indeks glikemik yang rendah. Jadi sangat baik untuk menerita diabetes. Teksturnya tidak pulen, tapi memiliki aroma yang harum dan khas. Ada tiga jenis olah nasi yang menjadi andalan. Ada kapsah, briyani, dan mandi. Oh iya, beras ini didatangkan langsung dari Timur Tengah guys. Karena di sini nggak ada. Yap, lingkungan Indonesia emang kurang cocok untuk pertemuan padi varietas basmati. Saya agak bingung harus makannya dari yang mana ya. Kemudian di sini juga ini. Pilihan lainnya kalau misalnya nggak begitu suka makan kambing gitu ya. Ada pilihan lainnya itu pizza. Jadi di sini ada pizza kebab dan juga pizza dengan dingin kambing. Boleh nggak sih rasanya? Oke, sekarang saya mau ngambil kambingnya. Oh, satu lagi yang menarik. Kalau misalnya hidangan di Timur Tengah, biasanya mereka nyajiinnya emang gede banget kayak gini. Dan dimakannya bareng-bareng. Tapi kan saya masih sendirian, masih single juga. Jadi yaudah. Gila, emang fokusnya di kambingnya. Karena kambing kalau misalnya kita hasilin, karena separa saat-saatnya, ini nggak ada sama sekali. Rasanya juicy dan rempah-rempahnya nyerep banget sampai ke dalam. Jadi begitu di gigi tuh kayak pecah di mulut. Gokil. Selain enak, tentunya kambing punya banyak banget manfaat. Apalagi untuk pria. Selain baik untuk stamina, olahan kambing yang benar juga bisa mencegah terjadinya pertemuan sel kanker, terutama kanker prostat. Mengandung zat besi, kalsium, dan asam lemak yang banyak, daging kambing juga bagus untuk menerita anemia, guys. Nggak hanya orang dewasa kok yang bisa merasakan manfaat daging kambing. Bagi anak-anak, protein pada daging kambing bagus untuk perkembangan otak dan meningkatkan daya ingat. Apalagi jika anak suka mengkonsumsi bagian tulang sum-sumnya, guys. Makin baik deh! Kalo tadi ngicipin hidangan, nasi dengan daging kambing, sekarang saya mau ngicipin pizzanya. Ini juga cukup unik. Kalo pizza kebab, kita bisa ngeliat dia kayak ada dagingnya juga. Rasanya gurih ke arah manis. Yang seru adalah karena dia kalo ngasih daging, nggak ragu-ragu. Gede dan tebel. Satu lagi yang kurang, di sini juga ada yang spesial, namanya kurma smoothies. Bisa dibayangin kan? Kurma, dikasih susu, sampai dikasih yogurt kayak aiskrim gitu. There you go! Wuh! Ini highlightnya sih. Ini highlightnya. Ini dipayangin kayak kurma, tapi ada kayak si Johor sama si susunya nyamper jadi satu. Jadi kentalnya dapet. manis, dan masih ada bulir-bulir yang bisa kita mainin di mulut gitu. Boba apa itu boba? Kurma! Luar biasa nggak? Enak banget dan seger. Wuh! Oke. Saya ini masih ada banyak makan. Banyak banget makanan yang masih pengen saya habisin. Kesalahan saya cuma satu. Bukan datang ke tempat ini, tapi nggak ngajak teman-teman. Itu dia. Harusnya kalau bisa datang ke tempat kayak ginian, atau ke tempat makanan yang di Timur Tengah, harusnya barengan sama teman-teman, satu kompi diajakin. Karena sekali makan bisa banyakkan kayak gini nih. Ah! Sebagai anak motor alias amut, sekarang saya mau ngicipit makanan yang masih berbau-bau Timur Tengah. Ini katanya enak banget juga. Sekalian, saya juga udah ngajakin teman saya di dalam. Katanya mau ngajakin teman-temannya juga. Kita lihat sebanyak apakah dia bawa teman-teman, dan sebanyak apakah makanan yang bisa kita makan. Sekarang. Kalau tadi makan kambing-kambingan, sekarang ganti menu. Masih di tempat makan Timur Tengah. Tapi yang ditawarkan adalah olahan ayam. Dan untungnya, kali ini karyo nggak sendirian. Karena sendirian terus itu, perih guys. Hahaha. Andalanya adalah ayam turki bakar. Nggak lupa nasi rempahnya, dan tambahan salad. Ini adalah cara penyajin makanan khas Timur Tengah. Tahu nggak sih guys, orang-orang Arab memang sangat menyukai makan bersama dengan hidangan di atas tampa besar. Nggak heran, badannya pada gede-gede dan tinggi-tinggi ya. 90% waktu mereka pun lebih sering dihabiskan di restoran. Makanya, kalau berkunjung ke tempat makan Timur Tengah, alangkah baiknya bersama teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal daging-dagingan, tahu nggak sih, lemak jenuh paling besar berasal dari mana? Hmm, kalian pasti nggak nyangka deh. Karena jawabannya adalah daging ayam. Persentase kedua ditempati oleh daging sapi. Dan paling rendah ada pada daging kambing. Terima kasih telah menonton!